hai oke teman-teman kembali lagi bersamaku di channel miau obi kali ini kita bakal review buil si elesis di 2024 ini teman-teman ya Oke kita bakal langsung aja masuk ke inti videonya oke oke teman-teman segifikan si elesis kalau menurut aku teman-teman dia tetap wajib pakai set warna oranye aja sih teman-temannya karena nih hero cukup lumayan sih buat buffernya demeknya juga masih oke oke aja enggak begitu gede dan nggak begitu rendah dan babnya bagus banget buat tim jadi kalau menurut aku ya is fine aja sih pakai eh builnya setnya warna oranye Oke disini aku bakal lanjutin buat trade-nya gimana Bang buat magic and chance-nya Oke buat magic and chance-nya aku lebih rekomendasi kalau ambil physical attack aja oke yang ini ada skill cooldown juga kalian ambil Max healthy ataupun defense juga boleh-boleh aja di temannya ya tergantung lah kalian gimana tapi disini aku campur sih aku campur defense sama physical attack terus waipan aku pakai yang ini ini oke apa ininya aku pakai in rock of crusade temen-temen ya terus buat aksesorisnya kepakai solaring gua pakai chumsnackel sama angerings order teman-temen ya terus buat trade hero nya ya oke aku coba banget tunjukin buat trade hero nya aku lebih rekomendasi kalian lebih ambil ke critical chance skill cooldown reduction skill atdmx ini Chris sama true damage ini Chris temen-temen ya terus buat chaser nya aku lebih ambil ke ini sih template power satu aja terus kalian ambil helper ambil prayer of blessing connection and plus sama upgrade and chaser nya temen-temen ya oke terus buat soul imprint nya di opsi sebelah kirinya kayak gitu opsi sebelah bawahnya kayak gini lalu opsi sebelah kanannya kayak gitu temen-temen ya oke terus buat resident awakening nya aku lebih ambil ke unlimited resource 2 sama satu temen-temen ya terus buat skill upgrade nya aku lebih ambil ke skill pasif sama skill satunya temen-temen kalau di konten contohnya gini temen-temen lebih ke konten wb ataupun boss gitu ya temen-temen jadi tuh kalian lebih ambil ke skill 1 sama pasif ya kalau kalian main di eventur kalian lebih wajib contohnya kalian mainnya temen-temen di eventur get of chose sama nightmare dan lain-lain lebih fokus ke skill 2 sama pasif aja temen-temen ya karena lumayan kan dia bisa ada dapatin sial temen-temen untuk tim kita untuk 8 detik 30% yang itu lumayan banget temen-temen ngebantu situ channel untuk tank kita temen-temen jadi tuh ya tergantung kondisi juga kita ya kalau eventur lebih bagus skill 2 sama pasif kalau main di wb dan lebih fokus ke dmg lebih bagus skill 1 sama pasif temen-temen karena aku disini cuma pakai elesis untuk way eh untuk itu ya temen-temen ya contohnya aku mainnya di void dan boss dan lain-lain temen-temen ya guil boss ya enak kan ya ya skill 1 sama pasif Oke kita bakal lanjutkan lagi buat pet aku masih level 42 aja temen-temen ya Oke mungkin serifikan kayak gitu aja temen-temen ya bahwa kita tadi review bus 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 buil si elesis di 2024 ini ya temen-temen Oke salam aku dari Miawobi sini